Buku ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 81. Si bocah cilik ini malah mengulurkan tangannya untuk memeluk leher putri, Kongcu tertawa terkekeh, menyenangkan telur busukmu. Aku justru tidak senang ada si yao kui cu cilik yang memanggilku mama ngomong sih begitu, tapi telinga si yao po yang dijawarnya sudah dilepaskan lalu dengan manja, dia bertanya, sudah begitu lama kita tidak bertemu, apakah kau merindukan aku lalu dia menyusupkan kepalanya ke dalam pelukan si yao po. Tentu saja aku merindukanmu, setiap pagi ataupun malam aku selalu memikirkanmu, bahkan setiap detik, setiap saat aku selalu terbayang wajahmu, sahut si yao po. Dalam hati dia justru memaki, di saat seperti ini masih mengelendot terus, benar-benar keturunan si moler tua, dia melihat Kongcu memeluknya erat-erat. Wajah perempuan itu merah jengah. Saat ini tidak mungkin si yao po bermesraan dengannya, tapi dia juga tidak berani membuatnya tersinggung, maka dengan suara berbisik dia berkata, sekarang kita kabur dari istana, kelak kita mempunyai waktu untuk bersama-sama, selamanya kita tidak akan berpisah lagi. Mari kita berangkat Kongcu justru merengek-rengek. Tidak. Malam ini juga kita harus menjadi suami istri katanya, baik, baik. Malam ini juga boleh, asal kita kabur dulu sahut si yao po. Kabur apanya? Hong Tekoko paling sayang kepadaku, dia juga gurumu dan menyukaimu. Besok kita bersama-sama memohon kepadanya, pasti dia tidak marah lagi, yang paling dibenci Hong Tekoko justru Gou Sam Kui. Sekarang juga kau utus pasukan besar untuk menggempur orang itu, aku akan menemanimu aku menjadi panglima besar, kau menjadi wakilnya, kalau kita berhasil membunuh Gou Sam Kui, Hong Tekoko pasti akan mengangkatmu menjadi ongnya kata kian lengkong cu, pelukannya terhadap si yao po malah dipererat. Si yao po justru sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar suara ketukan perlahan-lahan sebanyak tiga kali di jendela samping, setelah berhenti sebentar terdengar lagi dua kali ketukan. Si yao po langsung saja merasa senang. Apakah bibit su yang datang tanyanya dengan suara rendah? Perlahan-lahan dia mendorong tubuh Kongcu dan menghambur ke arah jendela untuk membukanya. Tampak sesosok bayangan berkelebat seseorang meloncat masuk, ternyata memang Chu Hongeng. Begitu kedua wanita itu bertatap muka, mereka sama-sama terkejut Kongcu panggil Hongeng dengan suara lirih. Kongcu sendiri merasa marah sekali. Siapa kau? Untuk apa kau datang kemari bentaknya? Rupanya setelah berpikir sejenak, timbul rasa cemburu dalam hatinya, dia berpikir, di tengah malam seperti ini, seorang perempuan meloncat masuk ke dalam kamar si yao po lewat jendela, urusannya pasti tidak beres. Dia langsung menuduh perempuan itu kekasih gelapnya si yao po. Meskipun dia melihat usia perempuan ini pasti tidak muda lagi, tapi si yao po memang macu keranjang, mungkin saja ada apa-apa di antara mereka. Apalagi gairahnya sedang mengebu-gebu, perempuan ini justru datang mengganggunya, semakin dipikir hatinya semakin panas. Dia segera membuka mulut dan berteriak mana, si yao po sudah menduganya, belum sempat kongcu menyelesaikan teriakan mana orang dia segera membekap mulut seng puteri. Kian leng kongcu memerontak sekuat tenaga, dia melayangkan tangannya dan menampar pipi si yao po dengan keras, dalam keadaan panik, sebelah tangan si yao po mencekik leher kongcu, dia mengerahkan segenap tenaganya. Perempuan hina, mau mampus? Biar aku cekik mati sekalian makinya. Kian leng kongcu segera merasa pernafasannya sesat. Tangannya menggapai-gapai serabutan, tangan kiri si yao po berbalik lalu meninju kepala seng puteri sebanyak dua kali. Ciu Hangeng yang melihat si yao po berani memukul si tuan puteri, merasa terkejut setengah mati, tapi dia sadar urusan ini sudah semakin gawat maka dia mengulurkan tangannya untuk menotok bagian pinggang dan dada kongcu, dengan demikian si yao po baru melepaskan tangannya. Bibi, urusannya gawat raja ingin membunuh aku sebaiknya kita kabur sekarang juga, katanya. Di luar banyak siwi yang menjaga, sebetulnya aku sudah datang sejak tadi, tapi aku terpaksa menunggu satu jam setengah, baru mendapat kesempatan menyelingap ke dalam, Dia berjalan ke arah jendela dan menguakannya sedikit kau lihat sendiri si yao po melongokan kepalanya, dia melihat tujuh-delapan orang siwi yang membawa lentera sedang berjalan mondar mandir. Tiba-tiba hatinya tergerak, teringat apa yang dilakukan oleh mau tungcu dan si yao to tu nasib mereka buruk sehingga bertemu dengan ketiga orang dari keluarga kuwi. Aku boleh mencoba kera yang sama. Tidak mungkin arwah ketiga orang itu gentayangan lagi untuk menyerang tandu si cuan putri, karena mendapat pikiran itu, dia segera berkata kepada kongcu. Kongcu, kau jangan cemburu, dia ini bibimu, adik bapakku, kakaknya ibuku, kau jangan suka mengumbar hawa amarah, kian lengkongcu ditotok oleh tsu hangeng. Hatinya memang sudah kesal bukan main dan hampir jatuh semaput. Mendengar ucapan si yao po, kemarahannya langsung. Sirna, dia juga tidak ingat bahwa adik bapakku dan kakak ibuku tidak mungkin terdiri dari orang yang sama, yang penting baginya asal perempuan ini bukan kekasih si yao kuicu, urusan lainnya dia tidak mau tahu. Seulas senyuman segera dipamerkannya. Kalau begitu, cepat bebaskan aku katanya, si yao po memang ingin mengambil hati si cuan putri. Kau toh istriku, cepat panggil bibi ujarnya, kongcu senang sekali, cepat-cepat dia memanggil. Bibi tsu hangeng kebingungan. Baru saja kedua orang ini saling memukul, mengapa si cuan putri tiba-tiba memanggilnya bibi? Cepat kak suruh orang membawa tandumu ke dalam. Lalu orang itu kak suruh keluar dan jangan lupa dapatkan pintunya, kita duduk dalam satu tandu agar dapat menyelingap keluar dari istana ini. Malam ini juga kita akan menikah, sedangkan kalau menikahkan harus disaksikan oleh seorang angkatan tua barusah. Nah, bibi tsu inilah angkatan tua kita, bagaimana menurut pendapatmu kongcu gembira sekali, wajahnya merah karena jengah. Bagus sekali, sahutnya dengan suara lirih. Siopo mendorong punggungnya sembari berkata, cepat, cepat didorong sedemikian rupa, si cuan putri ikut-ikutan panik, tanpa menunggu totokannya dibebaskan dia maju ke depan sambil berteriak gotong tandunya ke dalam para taikam dan dayang keheranan. Tapi tingkah laku putri yang satu ini memang sulit diduga, perintah apapun yang keluar dari mulutnya pasti aneh bagi orang biasa, bahkan kadang-kadang gila-gilaan, karena itu mereka tidak berani ayal, tapi ada satu hal yang tidak diduga oleh siopo. Tandu selircin bisa dibawa masuk ke dalam istana culengkyong sehingga siu totu dan mautong cu bisa menyelingap ke dalam tanpa sepengetahuan orang lain, sedangkan bekas tempat tinggal hei tai hu ini mana mungkin disamakan dengan sebuah istana, pintunya jauh lebih kecil jadi hanya bagian depan tandu saja yang muat, pada batas tiang kedua sisi tandu, para taikam tidak sanggup memasukkannya lagi. Dasar manusia tidak punya guna. Gelinding keluar semuanya maki kong cu. Kedua taikam yang menggotong tandu hanya dapat merangkak keluar dari bawah dan dan mendumah dalam hati, pintunya memang cuma segini, mengapa kami yang disalahkan? Siopo mendekati si tuan puteri dan berbisik di teingannya. Suruh mereka menjauh dan tidak ada seorang siwi pun yang boleh masuk, kong cu berkata dengan suara iantang. Siopo cu, kau harus baik-baik berdiam di dalam kamar pokoknya tidak boleh keluar sama sekali. Siopo juga menjawab dengan suara keras. Baik sekarang sudah larut, harap kong cu kembali ke kamar dan istirahat, aku justru ingin keluar jalan-jalan. Memangnya kau berani melarang aku maki si tuan puteri sengaja menaikan suaranya. Di dalam istana sedang ramai karena kedatangan pembunuh gelap, harap suan puteri berhati-hati sahut siopo. Sri Baginda memelihara sekian banyak siwi tapi semuanya hanya tahu makanan saja, semuanya menggelinding jauh-jauh dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke rumah ini, kata Tian Leng Kong cu. Para siwi segera mengiakan dan mundur jauh-jauh. Siopo masuk ke dalam tandu lalu menggapaikan tangannya, siu hangeng segera membebaskan totokan kong cu agar si tuan puteri itu juga bisa menyusup ke dalam tandu, karena tandu itu tidak seberapa besar, kong cu terpaksa duduk di pangkuan siopo. Tangan kiri siopo merangkul pinggang si tuan puteri. Bibitu, harap kau kawal kami keluar, katanya kepada hangeng. Siopo berpikir bahwa ilmu bibinya ini tinggi sekali, seandainya ada orang yang curiga dan memeriksa tandu itu, kan ada orang yang membantunya berkelahi. Siu hangeng segera mengiakan dia mengenakan pakaian para dayang. Apabila dia mengawal di sisi tandu tuan puteri, tentu tidak ada orang yang curiga kepadanya. Cepat gotong tandu ini keluar bentak Tian Leng Kong cu, keempat taikam yang bertugas menggotong tandu segera bersiap sedia, dua orang menggotong di bagian depan dan dua lagi dari belakang, untuk sesaat timbul keheranan dalam hati mereka, mengapa tandu ini tiba-tiba menjadi berat. Kong cu mendengarkan petunjuk yang diberikan siopo. Tandu digotong keluar lewat sin bubun. Para siwi yang menjaga di sana melihat tandu si tuan puteri akan digotong keluar. Meskipun hari sudah larut, mereka segera maju untuk menanyakannya. Kong cu menghambur keluar dari tandunya sembari memaki. Pokoknya aku ingin keluar, buka pintu itu malam ini, yang menjadi pemimpin pengawal gerbang itu bukan lain daripada Cio Cihian. Dia segera membungkukan tubuhnya untuk memberi hormat sembari tertawa, dia berkata, Cuan Puteri, malam ini kabarnya dalam istana akan kedatangan beberapa orang pengacau, situasinya kurang aman, harap Cuan Puteri menunggu sampai besok pagi baru keluar, aku mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan, ia gipula, mengapa aku harus takut terhadap para pengacau itu maki kong cu. Sebetulnya Cio Cihian tidak berani melarang, tapi Gow Wing Hem sudah mati, sekarang tiba-tiba saja Cuan Puteri ingin keluar istana padahal sudah larut malam. Dia khawatir urusan ini ada hubungannya dengan pemberontakan Gow Sang Kui. Besok pagi kalau ada pemeriksaan, dia harus menerima beban tanggung jawab yang berat, dia hanya membungkukan tubuhnya beberapa kali namun tetap tidak bersedia membukakan pintu. Tingkahnya itu membuat si Cuan Puteri semakin panik, akhirnya dia berkata lagi, kalau memang demikian, biarlah hamba tanyakan dulu kepada Cucong Koan. Setelah mendapatkan jawabannya, hamba akan bergegas kembali ke sini, siopo yang ada di dalam tandu dapat mendengar si Cuan Puteri, tapi Cio Cihian tetap tidak mau membukakan pintu, malah sekarang gak akan menemui tulang untuk mendengar petunjuk darinya. Urusannya jadi semakin gawat dalam keadaan panik. Dia terpaksa berkata, Cio Cihian, tahukah kau siapa aku? Cio Cihian cukup lama mengikutinya. Tentu saja dia mengenali suara siopo. Hatinya merasa heran sekaligus gembira. Apakah Wichong Koan di sana? Tanyanya. Siopo tertawa. Benar sahutnya. Dari dalam tandu dia melongokan kepalanya lalu menggapaikan tangannya. Cio Cihian cepat-cepat menghampiri. Aku mendapat perintah rahasia dari Seri Baginda untuk menyelesaikan suatu urusan yang penting sekali, katanya dengan suara berbisik. Kalau aku sampai menunjukkan bukaku, urusannya bisa kacau, karena itulah Seri Baginda menyuruh aku bersembunyi di dalam tandu ini dan menggunakan kongcu untuk keluar dari istana, kata siopo. Cio Cihian tahu siopo disayang sekali oleh raja, tingkahnya juga sulit ditebak, apa yang dilakukannya selalu tidak masuk akal, karena itulah dia tidak curiga lagi. Baik, baik, hamba akan membukakan pintu sekarang juga, pikiran siopo langsung tergerak. Apakah kau ingin mendapatkan kenaikan pangkat atau hadiah besar? Pertanyanya. Cio Cihian mengikuti siopo setian lama, dalam beberapa tahun saja, pangkatnya sudah dua kali dinaikan, bahkan dia sudah mempunyai simpanan uang sebanyak dua laksat CLB. Mendengar kata-kata siopo, dia tahu pembesar cilik ini pasti akan mengungkapkan pujian bagi dirinya lagi di hadapan Seri Baginda. Hatinya langsung berbunga-bunga, cepat-cepat dia membungkukan tubuhnya dan menjawab terima kasih atas tawaran Wicuongkoan. Apabila ada sesuatu yang dapat hamba laksanakan meskipun seluruh tubuh ini harus hancur lebur, hamba tidak akan menolaknya, dalam hati siopo berkata, kau sendiri yang mengatakannya, kalau meriam itu ditembakkan nanti sehingga seluruh tubuhmu hancur lebur, anggaplah karena ucapanmu sendiri jangan kau menyalahkan aku dia segera membisiki Cio Cihian, ada sekawanan penjahat yang sekongkol dengan Gou Sen Koui. Seri Baginda telah menyusun rencana yang bagus, mereka berhasil dikelabui dan sekarang berkumpul di gedung kediamanku, Seri Baginda mengutus aku membawa sepasukan tentara untuk menangkap mereka, kau tahu sendiri, pemimpin garis depan para tentara itu selamanya tidak pernah akur dengan aku. Coba kau tebak, mengapa Seri Baginda malah mengutus aku memimpin komandan tentara dan anak buahnya itu Cio Cihian menggelengkan kepalanya. Hamba memang bodoh, mengenai hal ini hamba tidak tahu apa-apa, sahutnya. Sebetulnya komandan pasukan tentara itu telah bersekongkol dengan Gou Sen Koui. Seri Baginda ingin membahasni mereka sekaligus, sedangkan Kong Cu menantunya Gou Sen Koui. Begitu mereka melihat Tuan Putri, para pemberontak itu pasti tidak akan menaruh kecurigaan lagi, kata Siyaupo. Cio Cihian seperti tersentak sadar. Rupanya begitu, aku sama sekali tidak menyangka komandan tentara Hatong telah bersekongkol dengan Gou Sen Koui. Pasti urusan ini berhasil diselidiki oleh Wichong Koan pula sehingga telah mendirikan jasa besar, jasa ini sebetulnya direncanakan oleh Seri Baginda sendiri kemudian diserahkannya kepada aku, kita kan sudah seperti saudara sendiri, kalau ada kenaikan pangkat, kita rasakan bersama, ada hadiah, kita bagi rata, sekarang sebaiknya kau bawa 40 anak buah handalanmu untuk membangun jasa bersama-sama aku, Cio Cihian senang sekali. Dia sampai mengucapkan terima kasih berulang kali, setelah itu dia mempersilahkan Kong Cu masuk lagi ke dalam tandu. Dipilihnya 40 orang siwi yang paling pandai mengambil hatinya dan dikatakannya bahwa mereka mendapat perintah rahasia dari Raja untuk menyelesaikan suatu urusan, anak buahnya segera membukakan pintu gerbang, dia mengiringi tandu Kong Cu keluar dari istana, sisa penjaga yang 60 orang lagi disuruh menjaga dengan ketat. Biar bagaimanapun, pintu gerbang ini tidak boleh dibuka lagi sampai pagi nanti, kecuali ada perintah dari aku atau Cio Cong Koan. Kalau tidak, siapapun tidak ada yang boleh meninggalkan istana ini, kata Siopo. Cio Cihian menyampaikan pesan Siopo kepada para penjaga, ke-60 penjaga itu segera mengiakkan dan diam Siopo merasa geli, sekali Lohu meninggalkan istana ini, Lohu tidak akan kembali iagi, entah arwah Cucong Koan akan datang memberikan perintah kepada kalian untuk membukakan pintu atau tidak, katanya dalam hati. Tempat tinggal Siopo tidak seberapa jauh dari istana, tidak lama kemudian mereka sudah hampir sampai sepanjang perjalanan jantung Siopo terus berdebar-deban dia khawatir baru sampai tengah jalan, tempat tinggalnya sudah hancur tertembak meriam, untung saja sampai mereka tiba, keadaan di tempatnya masih sunyi senyap tanpa terlihat gerakan apapun. Begitu sampai di depan pintu gebang, Komandan tentara sudah mendapat laporan bahwa mereka kedatangan Kian Lengkong Chu, karena itu dia segera maju menyambut. Sementara itu, di dalam tandu, Cuon Putri telah mendapat petunjuk dari Siopo di samping digerayangi tangannya yang nakal, mendengar suara penyambutan si Komandan tentara, dia segera melongokan kepalanya keluar. Komandan H. Sri Bagenda mengeluarkan perintah rahasia bahwa urusan yang harus diselesaikan malam ini penting sekali apakah K. sudah menyiapkan segalanya dengan baik tanyanya. Komandan tentara itu kembali membungkukan tubuhnya dalam-dalam. Betul, hamba sudah menyiapkan segalanya, Kong Chu berkata lagi dengan suara berbisik. Tentunya meriam-meriam itu sudah ditempatkan dengan baik, bukan betul, Lam Taijin sendiri yang akan memberikan petunjuk, sahut si Komandan. Siopo yang ada di dalam tandu dapat mendengar semuanya dengan jelas, dalam hati dia berkata rupanya Sri Bagenda memang tidak berdusta, kalau Lam Taijin, si setan bula itu yang langsung memberikan petunjuknya, tembakan meriam itu tentunya tepat pada sasaran Sri Bagenda berpesan agar aku menyelesaikan suatu urusan dalam gedung ini sebaiknya kau temani aku ke dalam, kata Kian Leng Kong Chu pula. Lapor Cuan Putri, waktunya sudah mendesak sekali, sekarang kita tidak bisa lagi masuk ke dalam, sahut si Komandan Kian Leng Kong Chu segera memperlihatkan kemarahan mana mungkin tidak boleh ini perintah langsung dari Raja, kau berani membangkang bentaknya. Hamba tidak berani, tapi, tapi benar-benar berbahaya, tubuh Cuan Putri ibarat emas murni, siopo yang ada di dalam tandu mengeluarkan suara batuk satu kali, Chu Hangeng segera menerjang ke depan dan menotok tiga kali pada bagian pinggang dan bawah ketiak si Komandan. Terdengar suara dengusan dari hidung si Komandan, tahu-tahu tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi, kemudian dia merasakan serangkum hawa dingin menyusup dalam punggungnya. Kali ini rasa terkejutnya jangan dikatakan lagi. Tapi dia benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Rupanya punggung orang itu telah ditusuk oleh sebatang pedang yang bukan main tajamnya, tapi dia hanya terluka sedikit. Seri Baginda telah menurunkan perintah, apabila kau membangkang, penggal saja kepalamu, juga seluruh anak buahmu harus dibunuh sampai habis, kata Kian Leng Kong Chu. Baik, baik, sahut si Komandan dengan suara gemetar. Tiba-tiba hati siopo tergerak, orang-orang dalam pasukan ini semuanya pernah mengikuti aku. Mereka tidak pernah membantah mengapa mereka harus dibunuh pikirnya, lebih baik disuruh menjadi pasukan berani mati yang menghadang di depan. Karena mendapat pemikiran demikian, dia segera berbisik di sisi telinga Kian Leng Kong Chu. Suruh dia perintahkan 50 anak buahnya untuk menemani kita masuk ke dalam rumah, panggil 50 orang tentaramu untuk menemani kita masuk ke dalam rumah, kata Kian Leng Kong Chu. Baik, baik, Komandan itu segera menyuruh 50 orangnya untuk mengiringi di belakang tandu si cuan putri, mereka langsung masuk ke dalam, diam-diam siopo telah memerintahkan Cio Cihian dan anak buahnya menjaga di luar gedung. Tandu digotong masuk ke dalam halaman kedua. Kong Chu dan siopo keluar dari tandu, diperintahkannya ke 50 tentara tersebut untuk berbaris dan menunggu di tempat itu. Dengan diiringi cu hangeng yang mencekal si komandan, mereka melangkah masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, mereka melihat Tan Kin Leng, Bok Yam Seng, Citian Coan dan yang lain-lainnya sudah ada di sana. Mereka merasa heran ketika melihat siopo masuk ke dalam dengan diiringi oleh seorang nyonya yang anggun, seorang dayang dan seorang petugas kerajaan. Siopo menggapaikan tangannya, para hadirin segera menghampirinya, dia segera berbisik. Raja sudah tahu bahwa kita mengadakan pertemuan di sini. Di luar gedung ini telah dijaga ketat oleh puluhan tentara, juga telah disiapkan belasan meriam yang diarahkan kemari, orang-orang gagah yang berkumpul dalam ruangan itu terkejut setengah mati, wajah mereka berubah seketika. Lebih baik kita menerjang keluar saja dan bunuh setiap orang yang menghalangi kita usul Liu Taihong. Siopo menggelengkan kepalanya. Tidak bisa sahutnya, tentara yang menjaga di luar terdiri dari tentara yang sudah terlatih dengan baik, apalagi kehebatan meriam-meriam itu. Aku membawa puluhan tentara ke dalam sini sebaiknya semua mengganti pakaian dengan seragam mereka, barulah kita keluar dari sini, katanya. Para hadirin memuji atalnya yang cerdik. Siopo segera memberi petunjuk lagi kepada Tian Leng Kong Chu, si tuan putri berkata kepada si komandan. Suruh 20 orang anak buahmu masuk ke dalam sejak semula si komandan sudah merasa urusan ini kurang beres, tapi pedang Chu Hangeng menempel di batang lehernya, mana mungkin dia berani berbuat apa-apa? Terpaksa dia memerintahkan 20 anak buahnya masuk ke dalam ruangan. Para anggota Tian Tehwe dan beberapa orang dari Bok Ong Hau sudah menunggu di balik pintu. Begitu kedua puluh tentara itu masuk ke dalam, mereka segera mengayunkan tinju dan tendangan sehingga semuanya semaput. Kian Leng Kong Chu kembali menyuruh si komandan menitahkan 15 anak buahnya masuk ke dalam, kejadian tadi terulang kembali. Terakhir yang 15 orang juga disuruh masuk, para anggota Tian Tehwe dan orang-orang dari Bok Ong Hau sibuk mengganti mereka dengan seragam para tentara, bahkan Kian Leng Kong Chu juga ikut mengganti pakaiannya. Siopo melihat Bok Kiam Peng dan tinju masuk ke dalam ruangan yang sabtunya lagi untuk mengganti pakaian mereka, tapi dia tidak melihat Song Ji. Cepat dia menanyakannya kepada tinju. Adik Song Ji sudah begitu lama pergi ke istana untuk melihat kau, tapi belum kembali juga, pasangan suami istri Kui Heng Su juga menyelingap ke dalam istana tapi tidak ada kabar apa-apa. Dia menjadi khawatir akhirnya ia ikut keluar dengan Hang Toh Aya untuk mencari informasi, kata tinju. Mereka keluar setelah makan siang, mengapa sampai sekarang belum kembali juga tanya Kiam Peng. Siopo mengerutkan keningnya, dia tahu ilmu silat Hang Chi Tiung cukup tinggi, tentu dapat melindungi keselamatan Song Ji. Tapi mereka tidak tahu rencana raja, bagaimana kalau setelah mereka pergi nanti, kedua orang itu justru kembali lagi kemari? Apabila pada saat itu meriam ditembakkan, bukankah mereka akan mati konyol? Setelah merenung sejenak, Siopo berkata kepada Cian Laopan. Cian Toh Ako, Hang Toh Ako dan Song Ji keluar mencari informasi, sampai sekarang mereka masih belum kembali. Kita harus meninggalkan kod rahasia di sini. Dengan demikian, apabila mereka kembali nanti, mereka bisa melarikan diri secepatnya. Cian Laopan menghiakan. Karena keadaannya sudah mendesak, dia segera mengeluarkan pedannya lalu ditikamnya dua orang tentara yang menggelepak di atas lantai, setelah itu dia merobek ujung pakaiannya lalu dilumuri dengan darah kedua tentara itu dan dituliskannya dua kata cepat kabur yang besar-besar di sekeliling tempat itu. Tepat pada saat itu, semua sudah selesai menyalin pakaian. Siopo mengajak para hadirin ke Istal untuk mengambil koda tunggang, empat orang Tian Tehwee menyamar sebagai taikam. Mereka menggotong tandu si Tuan Putri keluar Tsu Hangeng masih menggiring si komandan, sedangkan para tentara lainnya ada yang jatuh semaput dan ada pula yang ditotok jalan darahnya. Mereka ditinggalkan dalam gedung Siopo. Siopo sendiri tetap duduk dalam tandu bersama Kong Chu. Begitu keluar dari gedungnya, dia baru bisa menghembuskan nafas lega. Dalam hati ia berpikir para pelayan, pengurus kuda bahkan Koki yang bertugas di rumahku ini pasti tidak terhindar dari ledakan meriam, tapi seandainya aku mengajak mereka semua, sisa para tentara yang ada di depan pasti akan merasa curiga. Kemudian dia berpikir lagi, tempoh hari ketika berada di gunung Gout Taisan, kita menyamar sebagai ihama untuk menolong si Raja Tua, hari ini kami menggunakan Kera yang sama. Kera melarikan diri seperti kura-kura ini memang berguna sekali, tempoh hari digunakan untuk menolong Lohong Ya, sekarang digunakan untuk menolong Siow Kui Chu. Benar-benar berhasil para hadirin keluar dari gedung itu bersama-sama tandu Kong Chu, si komandan masih ikut serta. Tampak puluhan siwi mengadakan perondaan dengan berjalan mondar-mandir, tapi di mana meriam-meriam itu diletakkan, sampai saat itu masih belum terlihat. Setelah terlepas dari bahaya, hati Siow Po agak lega. Apalagi melihat guru dan saudara-saudaranya tidak sampai terkena tembakan meriam, hatinya semakin girang dan terhibur. Komandan ini telah melakukan kesalahan besar, katanya kepada Cio Chi Hian. Sebaiknya kau giring dia ke dalam penjara, kecuali Sri Baginda sendiri, siapapun tidak boleh menemuinya, keputusannya, tunggu sampai aku kembali saja, Cio Chi Hian segera mengiakan. Orang ini adalah pengkhianat besar, Sri Baginda benci sekali kepadanya, begitu mendengar namanya saja, pasti gusar sekali. Harapkah sampaikan kepada saudara lainnya agar berhati-hati, jangan sampai Sri Baginda mendengar nama si pengkhianat besar ini, kata Siow Po pula. Setelah mendapat perintah, Cio Chi Hian segera membawa anak buahnya seraya menggiring si komandan meninggalkan tempat itu. Keadaan si komandan bagai telur di ujung tanduk, bagaimana nasibnya di kemudian hari, Siow Po juga enggan memikirkannya. Para hadirin tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Mereka hanya berjalan menuju ke tempat yang sepi. Bagaimana hasil pasangan suami istri Kui Heng Su yang menyelingap ke dalam isana tanya Tan Kin Lam tiba-tiba. Mereka bertiga, belum sempat Siow Po menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari arah kedatangan mereka, terdengar suara ledakan yang memekakkan gendang telinga. Tidak salah lagi, tentunya gedung tempat tinggal Siow Po telah menjadi sasaran menangkobaran api dan kepulan asap tampak membumbung sampai tinggi, bahkan papan dan gebatuan beterbangan ke angkasa, orang-orang gagah yang ada di tempat itu merasa tanah yang mereka injak bergetar. Suara ledakan masih berkumandang terus, mengerikan sekali. Orang-orang Tian Tehwe dan orang-orang Bok Ong Hau saling lirik sekilas, mereka tidak menyangka tembakan meriam bisa sedasyat itu. Apabila mereka terlambat pergi sebentar saja, entah bagaimana bentuk tubuh mereka sekarang? Terdengar Liu Taihang memaki. Maknya, benar-benar, terdengar lagi suara ledakan yang keras sehingga kata-katanya yang selanjutnya tertekan, begitu memandang ke arah gedung Siow Po, tampak cahaya api sudah mulai pudar, berganti dengan asap hitam yang menutupi sebagian langit, ledakan sekeras ini pasti terdengar juga oleh si Raja Cilik, apabila dia mengutus orang memanggil aku untuk berbicara, ke doku ini pasti akan terbuka segera, pikir Siow Po dalam hati. Dia segera keluar dari tandu untuk menghampiri Tan Kinlem. Suhu, kita harus meninggalkan kota raja secepatnya, kalau berita ini sudah tersiar, mungkin seluruh pintu kota akan ditutup, kita pasti sulit untuk keluar lagi, katanya. Tidak salah, sekarang juga kita berangkat, sahutan Kinlem. Tepat pada saat itu, Kian Leng Kong Cu juga keluar dari tandunya. Kau kembali dulu ke istana, setelah keadaan tenang, aku akan menjemputmu lagi, kata Siow Po. Kong Cu terkejut sekaligus marah. Apa kau bilang Siow Po mengulangi kata-katanya? Kau memungkiri kata-katamu sendiri, sekarang kau sudah terlepas dari bahaya, kau ingin membuang aku begitu saja teriak Kong Cu. Bukan, bukan begitu, sahut Siow Po gugup, belum lagi dah menyelesaikan kata-katanya, tahu-tahu terdengar suara pelak. Tipinya kena ditampar keras-keras oleh si tuan putri. Orang-orang yang ada di tempat itu jadi terpana, barusan mereka sudah melihat kedasyatan ledakan meriam yang ditembahkan, kalau bukan karena Siow Po yang datang memberi kisikan, tentu mereka tidak mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Tubuh mereka pasti sudah hancur lebur saat ini. Karena itu, kalau biasanya ada yang kurang memandang macu kepada Siow Po, pada saat itu mau tidak mau timbul juga rasa hormat dan berterima kasih dalam hati mereka, melihat bocah tanggung itu mendadak kena tamparan, ada orang yang langsung menerjang ke depan untuk mendorong Kong Cu, bahkan ada beberapa orang yang membuka mulut memaki-makinya. Kong Cu tidak pernah mendapat perlakuan sedemikian rupa, dia langsung menangis meraung-raung. Kau sendiri yang bilang akan menikah denganku itulah sebabnya aku sudi kabur denganmu, aku malah menyuruh komandan tentara menolong teman-temanmu. Kau, penjahat, busuk perhitungan kita belum selesai. Anak dalam perutku ini, Siow Po takut Won Putri akan melanjutkan kata-katanya sehingga perbuatannya yang memalukan akan terbongkar maka cepat-cepat dia menyaut. Baik, baik, kau ikut saja denganku sekeluarnya dari kota raja, kita baru bicarakan lagi masalah lainnya, sembari mengusap air matanya, Kong Cu tertawa senang, dia membalikan tubuh dan naik ke atas punggung seekor kuda. Serombongan orang itu tiba di Chow Yang Bun, pintu keluar sebelah timur. Sirman rahasia dari raja untuk keluar kota menangkap pemberontak cepat bukakan pintu gerbang teriak Siow Po. Pakaian yang dikenakan oleh orang-orang itu ialah seragam tentara pasukan pribadi raja, tentu saja para penjaga gerbang pintu tidak ada yang berani mencegah, apalagi barusan mereka telah mendengar suara tembakan meriam yang memekakkan telinga. Dalam kota pasti telah terjadi sesuatu pasukan ini pasti mendapat tugas langsung dari Seri Baginda, karena itu mereka segera membukakan pintu. Serombongan orang itu berhasil keluar dari pintu gebang, mereka menuju ke timur, Siow Po dan Tan Kinlem duduk bersama di atas punggung seekor kuda, dia menceritakan peristiwa mengenaskan yang terjadi pada diri ketiga orang dari keluarga Kui itu. Dia juga menceritakan bagaimana rahasianya telah diketahui oleh Raja Takju. Siow Po, biasanya aku selalu menganggap kau tidak pernah serius menghadapi apapun. Kau juga tidak jujur dalam segala hal, tapi, ternyata dalam situasi yang demikian genting, kau bisa mengutamakan kesetia kawanan, kau tidak serakah akan kedudukan ataupun harta benda, kau tidak mengkhianati sahabat-sahabatmu, sungguh orang yang sulit ditemui puji Tan Kinlem. Siow Po tertawa. Sahabat-sahabat yang lain masih tidak apa-apa, tapi mengkhianati dan menjual guru sendiri, sekali-sekali tidak boleh dilakukan, sahutnya. Apanya yang sahabat-sahabat yang lain masih tidak apa-apa, pokoknya asal yang namanya teman, kau tidak boleh mengkhianatinya, bukan hanya gurumu saja, kata Tan Kinlem. Siow Po meleletkan lidahnya. Suhu, Tecu minta maaf, Tecu tidak pernah mendapat pendidikan, jadi banyak hal yang Tecu kurang mengerti, harap Suhu jangan ambil hati sahutnya. Tiba-tiba dia teringat masa lalunya dengan si Raja Cilik, meskipun menghadapi seorang Kaisar, dia bisa bicara senaknya, sungguh edah masa-masa itu sekarang urusannya jadi begini, mungkin dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi dengan sahabatnya itu. Tanpa dapat ditahan lagi, serangku merasa pedih menyelimuti batinnya. Kita menyamar sebagai tentara garis depan, tidak sampai setengah hari, Raja Tatsu pasti mengetahuinya sebaiknya kita segera mengganti pakaian lagi, kata Tan Kinlem. Betul, sesampainya di desa pertama, kita harus membeli pakaian untuk kembali menjadi diri kita sendiri, sahut si Yopo. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 li, mereka sampai di sebuah dusun, tapi ternyata di dusun ini tidak ada orang yang menjual pakaian Tan Kinlem, orang yang cerdas dan berpendidikan tinggi, urusan militer, dialah jagonya, namun menghadapi urusan sepele seperti ini, dia justru tidak tahu apa-apa. Untuk sesaat dia jadi kebingungan. Terpaksa kita menuju dusun Sabtunya lagi di depan sana, semoga saja ada yang menjual pakaian, toko pakaian bekas pun jadilah, katanya. Mereka meneruskan perjalanan sekeluarnya dari dusun itu, mereka melihat ada sebuah gedung besar yang temboknya tinggi sekali. Bangunannya cukup megah, tiba-tiba hati si Yopo tergerak. Suhu, bagaimana kalau kita mampir ke rumah itu dan meminjam beberapa pakaian dari si pemilik rumah? Tanyanya. Untuk sesaat Tan Kinlem merasa berimbang. Mungkin pemilik rumah tidak sudi meminjamkannya, sahutnya. Si Yopo tertawa. Kita kan tentara kerajaan. Kalau tentara kerajaan tidak memeras orang-orang kaya dan gedung-gedung mewah, siapa lagi yang bisa mereka peras atau rampok tanpa menunggu jawaban, dia meloncat turun dari kudanya dan berjalan ke arah pintu gerbang yang besar lalu mengetuk-ngetuk cantelan pintunya yang terbuat dari logam sehingga menimbulkan suara dentangan yang bising. Seorang pelayan laki-laki keluar membukakan pintu, rombongan si Yopo menerjang masuk, setiap bertemu dengan orang, mereka segera memerateli pakaiannya untuk digantikan dengan pakaian seragam yang mereka kenakan. Pemilik rumah rupanya seorang pejabat dari kota raja yang sudah pensiunan. Dia melihat sikap tentara-tentara kerajaan itu seperti singa-singa yang kelaparan. Para tuan besar, harap jangan bersikap kasar, sebentar aku akan menyuruh orang menyiapkan hidangan setelah kenyang, pasti ada hadiah yang dapat dibagi-bagi, katanya beru iang ulang. Baru saja dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba lengannya telah dicekal oleh seseorang, pakaiannya dilepaskan dengan kasar, rasa terkejutnya jangan ditanyakan lagi. Aduh! Aku sudah tua, jangan main-main teriaknya panik. Rombongan siopo tertawa terbahak-bahak. Belasan setel pakaian telah didapatkan oleh mereka, pemilik rumah dan pelayannya merasa malu sekali. Untung saja selera para tentara ini agak aneh, pikir mereka hanya pakaian orang laki yang dilepaskan sedangkan orang perempuan tidak diusik sedikitpun setelah melepaskan pakaian orang laki-laki dalam rumah itu, mereka juga tidak mengambil tindakan apa-apa. Mereka justru melepas pakaiannya sendiri dan diganti dengan pakaian yang mereka dapatkan. Setelah itu mereka keluar dari rumah tersebut dan pergi secepatnya dengan menunggang kuda masing-masing. Pemilik rumah saling menatap dengan para pelayannya, mereka benar-benar tidak mengerti maksud para tentara itu. Rombongan siopo tiba di tempat yang sepi. Bokyampeng, Cinju dan Kongcu menuju belakang semak-semak untuk mengganti pakaian mereka, semuanya menggunakan pakaian laki-laki. Setelah itu mereka naik lagi ke atas punggung kuda untuk melanjutkan perjalanan. Siaupo masih teringat akan budak kesayangannya, Seng Ji. Entah bagaimana nasib Hang Toa Ko dengan budak cilikku itu, katanya, aku berharap salah seorang saudara dari luar daerah dan wajahnya asing untuk masuk ke kota raja untuk mencari keterangan, dua orang saudara anggota Tian Tehwe yang berasal dari Kuang Sei segera menerima baik perintah itu dan pergi. Setelah sekian lama masih belum terlihat adanya tentara kerajaan yang mengejar, hati orang-orang dalam rombongan itu baru merasa agak lega. Setelah menempuh perjalanan sejenak lagi, tiba-tiba Kiyampeng mengeluarkan seruan terkejut, tapi lalu tertawa terkekeh-kekeh. Rupanya kuda yang ditunggangi Cinju tiba-tiba berak setumpuk besar dan hampir saja terinjak oleh kaki Bokyampeng. Baru berjalan belum berapa lama, kembali ada beberapa ekor kuda yang buang air besar lagi, kernudian kuda yang ditunggangi Hian Cheng Tojin tiba-tiba meringkih keras dan jatuh terkulai biar dibujuk dengan kera apapun, kuda itu tidak mau bangkit lagi. Tuh tiang, kita tunggang kuda bersama saja ajak Cian Laopan. Baik sahut Hian Cheng Tojin, dia meloncat naik ke belakang Cian Laopan dan duduk berendeng dehganya. Mendadak Siopo tersadar hatinya langsung terkejut setengah mati. Hukum karma. Hukum karma. Kali ini benar-benar runyam teriaknya. Ada apa tanya Tan Kinlem? Arwah Gow Winghem pasti datang mencari aku. Dia benci aku karena telah meringkusnya, juga merebut, merebut. Kata-kata istrinya hampir terlontar dari mulut si bocah tanggung, untung saja dia segera sadar. Dia teringat ketika mendapat firman untuk mengejar Gow Winghem. Kuda yang ditunggangi rombongan itu diberi makan kacang kedelai sehingga berak-berak dan lemas. Itulah sebabnya mengapa Siopo tidak mendapat kesulitan menangkapnya. Kalau saja saat itu Gow Winghem berhasil sampai ke Inlam, tentu Raja Cilik tidak bisa membunuhnya. Setelah ditanyakan sampai jelas, rupanya dia sendiri yang mengurus-pengurus kudanya mengerjai mereka. Sekarang dia sendiri berusaha melarikan diri, kuda-kudanya juga terkulai lemas seperti tempoh hari. Apalagi kalau bukan arwah Gow Winghem yang sedang membalaskan gendamnya. Lagi Pu Ia Siopo kabur dengan membawa istri orang itu, setelah mati, kepala Gow Winghem harus mengenakan topi hijau pula, bagaimana arwahnya bisa tenang di alam baka. Semakin dipikirkan hatinya semakin takut. Tubuhnya langsung gemeter. Terdengar ringkikan dua ekor kuda yang kemudian jatuh terkulai juga. Tan Kinlem juga merasa ada yang tidak beres. Dia menanyakan dengan terperinci Siopo segera menjelaskan situasi yang dialami Gow Winghem ketika dia menangkapnya. Pasti arwah Gow Winghem gentayangan sekarang dia sedang membalas dendam ini, ini, kata Siopo dengan suara bergetar. Kong Chu jadi marah. Gow Winghem si budak hina, ketika hidup jadi orang cacat, setelah mati masih jadi setan penasaran apa yang kau takutkan Tan Kinlem mengerutkan keningnya. Siang hari bolong begini mana mungkin ada setan. Tempo hari ketika kau meracuni kuda-kuda Gow Winghem, apakah Raja Tak Chu juga mengetahui persoalannya tanyanya? Tentu saja tahu. Dia malah memuji aku sebagai panglima yang beruntung, sahut Siopo. Tan Kinlem manggut-manggut. Itu dia. Raja Tak Chu menggunakan kera yang sama untuk membalas budi panglimanya yang beruntung. Dia takut kau akan melarikan diri, sebelumnya dia sudah menyuruh orang memberi kudaku kacang kedelai seperti yang kau lakukan, Siopo segera tersentak sadar. Benar. Benar. Hari itu ketika kami berhasil meringkus Gow Winghem, Raja merasa senang sekali, bahkan Raja menghadiahkan pangkat bagi tukang kudaku, dia disuruh mengurus kuda-kuda di istana, kali ini pasti dia pula yang meracuni kuda-kudaku, sahutnya. Itu dia. Dalam hal ini, diakan ahlinya, sifat setiap kuda pasti sudah dihapalnya dengan baik. Kalau memang dia yang memberikan racun, mana ada istilah melesetnya kata Tan Kinlem. Baru saja dia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba kuda tunggangannya menerjang ke depan lalu jatuh dengan posisi kedua kaki depan meringkuk, Siopo segera melompat turun. Dilihatnya kuda itu berusaha untuk bangkit kembali, tetapi kenyataannya malah semakin parah. Bahkan kedua kaki belakang pun ikut terkulai binatang-binatang ini tidak dapat dimanfaatkan lagi, kata Tan Kinlem. Kita harus membeli kuda-kuda baru di dusun depan sana, dalam waktu sesaat ingin membeli begini banyak kuda, juga sulit mendapatkannya ujar Liu Taihong. Memang betul sebaiknya untuk sementara kita berpencar saja, kata Tan Kinlem. Ketika berbicara itulah, dari arah jalan utama sayut-sayut terdengar suara derap kaki kuda. Para tentara sedang mengejar kita, lebih baik kita bunuh saja semuanya lalu kita rebut kuda-kuda mereka seruhian ceng tojin dengan suara riang. Saudara-saudara dari Tian Tehwe, Kalian bersembunyi di kedua sisi jalan, saudara-saudara dari Bok Ong Hau dan Ong Okesan juga ikut memencarkan diri mengikuti saudara dari Tian Tehwe, begitu para tentara itu mendekat, kita serang mereka dengan mendadak. Eh, kok rasanya tidak benar, serutan Kinlem. Suara derap kaki kuda semakin jelas, malah gerakannya menggetarkan tanah yang mereka pijak. Tampaknya tentara yang datang mengejar jumlahnya tidak kurang dari dua ribuan orang, tentu saja yang lainnya tidak perlu bertanya lagi arti seruan Tan Kinlem yang terakhir. Wajah mereka segera berubah menjadi pucat pasi, jumlah mereka hanya puluhan orang, meskipun ilmu silat mereka cukupan, tapi di tengah hari bolong dan tanah datar seperti ini menghadapi ribuan tentara, rasanya sulit dilukiskan dengan kata-kata, yang ilmu silatnya tinggi sekali, mungkin masih bisa menyelamatkan diri, tapi yang kelas tanggung tidak diragukan lagi harus kehilangan selembar jiwanya. Tan Kinlem mengambil keputusan. Jumlah tentara banyak sekali, kita tidak boleh melawan dengan kekerasan semuanya menyelingap kepedalaman serunya. Baru sempat mengucapkan beberapa patah kata, suara derap kaki kuda sudah semakin mendekat. Ketika mata mereka diarahkan, tampak kepulan debu membubung tinggi di atas, seakan seluruh angkasa tertutup oleh kabut yang tebal. Celaka. Celaka teriak si Yopo seperti orang panik, dia menggerakkan kakinya lalu lari terbirik-birik. Kongcu pun berseru memanggilnya. Hei, kau mau ke mana? Perempuan itu mengintil ketat di belakangnya. Lebih baik kau pulang saja ke istana, percuma saja kau ikut dengan ku jawab si Yopo dengan berteriak. Kongcu marah sekali mendengar ucapannya. Si Yopo icu busuk, kau pikir bisa lari dariku? Tidak begitu mudah, tahu dalam hati si Yopo tidak henti-hentinya mengeluh, rasanya lebih sulit menghindarkan diri dari putri ini daripada ribuan tentara itu pikirnya. Di kejauhan dia melihat ada lumbung yang tingginya melebihi tubuh orang dewasa di sebelah Tenggara, rasanya bisa digunakan sebagai tempat bersembunyi oleh karena itu, tanpa berpikir panjang lagi si Yopo ngacir ke arah tersebut setelah dekat. Dia dapat melihat di belakang lumbung itu terdapat dua rumah petani, selain itu tidak ada apa-apa lagi. Dia berpikir, kuda-kuda tentara itu datangnya cepat sekali, sesaat lagi pasti akan tiba. Karena itu dia segera menyusup ke dalam lumbung yang tinggi dan rimbun tersebut. Tiba-tiba dia merasa bagian punggungnya mengetat, rupanya dia telah dicengkeram oleh seseorang, lalu dia pun mendengar suara tawa si tuan putri. Mungkinkah kau melarikan diri ejeknya? Si Yopo merasa apa boleh buat, terpaksa dia membalikan tubuhnya dan tertawa getir. Lebih baik kau bersembunyi di sebelah sana. Setelah para tentara berlalu, kita baru bicarakan urusan kita kata pemuda itu. Cuon putri menggelengkan kepalanya. Tidak bisa pokoknya aku harus tetap bersamamu. Perempuan itu segera menghampirinya serta menyusup ke dalam lumbung padi, belum lagi keduanya menempatkan diri dengan baik. Mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekati Wihyocu. Wihyocu terdengar pula suara seruan Chinju. Si Yopo melongokan kepalanya, ternyata Chinju dan Bokyampeng sedang berjalan beriringan ke arah mereka. Aku di sini seru Si Yopo. Cepat kalian menyusup ke dalam sini. Keduanya pun menurut perintahnya dan segera ikut bersembunyi di dalam lumbung padi tersebut. Sebetulnya tempat itu tidak tepat dikatakan lumbung padi, karena posisinya di tempat terbuka, padi-padi itu masih belum dibersihkan dan hanya ditumpukan di tanah lapang sehingga berbentuk deretan panjang dan tinggi. Keempat orang itu menyusup semakin ke dalam, Si Yopo merasa tempat itu tidak mudah dilacak oleh para tentara, hatinya merasa agak tenang, tidak lama kemudian terdengarlah rombongan kuda yang melewati tempat itu. Si Yopo pun berpikir dalam hati, tempo hari aku bersama aku, Sutai, Suhu dan si bocah busuk juga bersembunyi di balik ladang gandum, air, seandainya di sampingku sekarang bukanlah si putri baul ini, tapi si cantik jelita aku, entah bagaimana bahagianya perasaan ini. Entah bagaimana pula keadaan aku dan di mana dia berada? Kemungkinan dia sudah menjadi istri Tan Kek Song, dan bagaimana pula keadaan Song Ji sekarang tiba-tiba terdengar teriakan seseorang yang mengeluarkan perintah, disusul dengan berhentinya derap kaki kuda. Suasananya membisinkan sebab mereka bukannya langsung berhenti, tapi hanya membalikan arah kuda tunggangan mereka untuk menuju ke tempat persembunyian Si Yopo. Kong Chu terkesiap. Mereka berhasil menemukan kita katanya khawatir jangan bersuara, mereka tidak mungkin melihat kita ujar Si Yopo memperingatkan. Bukankah mereka sedang menuju kemari kata Kong Chu? Oh iya, terdengar salah satu dari tentara itu berseru, kuda tunggangan para pemberontak itu terkulai di sekitar sini, mereka pasti belum sempat lari jauh. Geledah dengan seksama, rupanya begitu, kuda-kuda sialan itu benar-benar mencelakakan kami, gerutu si tuan puteri dalam hati, ia pun mengulur tangannya dan meremas jari jemari Si Yopo. Di wilayah perbatasan Liao Tong memang merupakan tanah pertanian yang subur, daerahnya pun luas sekali selain masih banyak ilalang yang tinggi, para petani setempat pun suka menundukkan padi hasil panenan di tempat-tempat terbuka, itulah sebabnya kalau dilihat dari kejauhan seperti padang rumput yang luas, tempat itu pun sesuai untuk persembunyian, karena sulit disimak satu per satu, yang jadi masalah, justru jumlah tentara yang demikian banyak, kalau sepuluh orang memeriksa satu tempat saja, dalam waktu yang singkat mereka pasti berhasil ditemukan. Telinga Si Yopo dapat mendengar suara para tentara yang semakin mendekat, dia pun berkata, mari kita menyelingap ke rumah itu, tangannya menarik ujung baju bok yampeng. Kemudian dia mendahului mereka menuju kedua rumah petani yang terletak di bagian belakang, ketiga gadis itu pun segera mengintilnya. Setelah melewati pagar yang terbuat dari bambu, mereka sampai di depan pintu, Si Yopo mendorongnya lalu melongok ke dalam tidak terlihat seorang pun. Yang ada hanya perkakas pertanian, Si Yopo segera mengambil beberapa helai pakaian kasar, lalu dibagi-bagikannya kepada ketiga gadis itu. Cepat kenakan perintahnya ia sendiri pun segera mengenakan salah satu pakaian tersebut. Kepalanya juga ditutup di sebuah kerudung bambu, setelah itu dia duduk di sudut rumah. Cuan putri tertawa mengikik. Senang juga rasanya dapat menyamar sebagai petani dusun katanya. Bok yampeng mengeluarkan seruan terkejut. Ah, mereka sudah datang pintu kayu didorong dengan keras sehingga menimbulkan suara blam. Masuklah tujuh-delapan orang tentara. Si Yopo dan lainnya segera menolahkan wajah. Sesaat kemudian terdengarlah suara yang lantang. Di sini tidak ada orang, penduduk desa sudah berangkat ke ladang Si Yopo merasa suara orang itu tidak asing bagi telinganya. Lewat celah topi pandannya dia mengintip, hatinya menjadi senang seketika, rupanya orang yang berbicara itu bukan lain dari Tio Liang Tong, Chong Peng Taijin, keempat orang ini, kata salah seorang tentara. Tapi Tio Liang Tong segera menukas ucapannya. Semuanya keluar dari sini. Biar aku yang mengadakan pemeriksaan. Rumah ini begini kecil, maknya. Kalian semua kumpuli di sini, untuk membalikan tubuh saja sulit. Para tentara itu segera menghiakan, lalu berjalan keluar. Tio Liang Tong sengaja bertanya dengan suara keras. Apakah ada orang asing yang lewat di tempat ini? Dia berkata sembari berjalan ke arah Si Yopo, tangannya diulurkan, disodorkannya dua keping uang emas dan diletakannya di bawah kaki pemuda itu. Kemudian dia berkata lagi dengan suara lantang, rupanya orang-orang itu sudah lari ke arah utara. Mereka tahu pihak kerajaan sudah mengutus para tentara mengejar, mereka juga sadar kalau sampai tertangkap, batok kepala mereka pasti terpisah dari batang lehernya, sehingga cepat-cepat melarikan diri. Semakin jauh tentu semakin baik. Celakalah kita kalau tidak berhasil meringkus mereka. Dia membungkukan tubuhnya dan memeluk Si Yopo dengan tubuh sedikit limbung kemudian bangkit dan membalikan tubuh serta berjalan keluar para pemberontak itu sudah kabur ke arah utara, cepat kita kejar perintahnya lantang. Si Yopo menarik nafasi ega, dalam hati dia berpikir, bagaimanapun, Tio Chong Peng masih ada sedikit perasaan setia kawan terhadapku kalau sampai perbuatannya ketahuan, batok kepalanya sendiri juga sulit dipertahankan lagi, terdengarlah suara derap kaki kuda yang serabutan. Rombongan tentara itu melakukan pengejaran ke arah utara. Sementara itu, Cuan Putri merasa heran. Chong Peng tadi terang-terangan sudah menemukan kita, tapi dia, eh, malah menghadiahkan uang untukmu. Oh, aku mengerti sekarang, rupanya dia temanmu, mari kita keluar lewat pintu belakang ujar Si Yopo. Dimasukannya uang pemberian Tio Liang Tong, lalu mendahului yang lainnya menuju pintu belakang. Begitu masuk ke ruangan belakang, dia melihat di sana duduk delapan sembilan orang, Si Yopo terkejut setengah mati, cepat-cepat dia membalikan tubuhnya dan bermaksud mengambil langkah seribu, tapi baru lari dua langkah, bagian kerahnya terasa mengencang, rupanya dia telah dicekal oleh seseorang, kemudian tubuhnya diangkat ke atas. Terdengar orang itu berkata dengan nada dingin, mau coba lari lagi. Orang yang berbicara itu tidak lain dari Hao Kau Chu, yang lainnya terdiri dari Hang Hu Jin, Po Anto Tu, Leo Ko Hian, Cheng Leong Su Kaha O So A Teng, Bukin To Jin, Tio Tem Goat, serta Oe Ye Leong Su. Pokoknya tokoh-tokoh utama pihak Sin Leong Tu sudah berkumpul di situ, dan ada pula seorang gadis yakni Pui Ye. Chuan Putri menjadi marah sekali melihat kejadian itu. Mengapa kau menariknya sedemikian rupa bentaknya sembari mendupakan kakinya ke arah Hang Kau Chu? Pemimpin Sin Leong kau itu mengulurkan tangan kirinya dan menotok jalan darah di pahat Chuan Putri, perempuan itu mengeluarkan suara erangan lalu jatuh terkulai di atas tanah. Tubuh Siaw Po melayang di tengah udara. Kau Chu dan Hujin ibarat dewata, usianya dan rejekinya sama dengan langit, terimalah penghormatan dari Te Chu, Wui Siaw Po teriaknya. Hang Kau Chu tertawa dingin. Untung kau masih ingat kata-kata itu ujarnya. Kata-kata itu sudah terpatri dalam sanubari Te Chu, setiap pagi kalau bangun tidur, Te Chu selalu mengucapkannya satu kali, sehabis membasuh muka, Te Chu menyebutnya satu kali lagi, sarapan juga tidak lupa mengucapkannya, demikian pula kalau makan siang ataupun makan malam. Bahkan apabila hendak tidur malam hari, Te Chu mengulanginya sekali lagi, pokoknya Te Chu tidak berani melupakannya, apalagi sampai salah mengucapkan malah kalau Te Chu teringat budi besar yang telah ditanamkan Kau Chu dan Hujin, hamba sengaja menghapalkannya beberapa kali lagi sahut Siaw Po.